Apa bedanya AKI Deep Cycle dengan Bate Mercon? 7,8 Semalaman Ngedrop ke 7,8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nah teman-teman Kalau minggu kemarin kita uji coba Baterai Mercon sampai azan subuh Itu Pas gitu ya Cut off BMS nya pas Menyalakan lampu LED 10 biji Nah ketika penyerang azan subuh Itu off Jadi dari 12,6 12,4 Di Bate Mercon Di cut off Di 9 volt Nah sekarang Saya lagi uji coba pakai baterai ini Deep Cycle 7,2 AH Ternyata Ternyata semalaman kita nyalakan Kondisi voltage nya ini 7,9 volt ya Saya gak pakai BMS Gak pakai cut off Jadi apa adanya Jadi ternyata kapasitasi Bate Mercon Dengan deep cycle seperti ini Ya bisa diadu gitu ya BMS dari Bate Mercon Dia cut off Nah ini kalau kita pakai colok controller Colok apa ini pasti sudah di cut off dari jauh-jauh hari Ini sudah menjelang di bawah 8 volt Sudah pelanggaran berat Jadi dari sisi kapasitas Si baterai Mercon Ini melebihi Deep Cycle yang 7,2 AH Ya tapi ini Baterai ini baru saya Cas ulang Jadi bisa jadi ini Kapasitasnya belum Bagus-bagus Banget gitu ya Jadi masih di bawah 13,5 13,8 Seperti di label ini Nah Jadi kita ada Pembanding Antara deep cycle Dengan Bater Mercon Balik lagi ke kota Bandung Kita Uji coba sekarang Yang di 20 voltpik Tapi yang satu Buat Aki kuah Yang satu Buat Aki kering Hari ini Kondisi Mendung Kita akan Ngetes Apakah Dengan Dua buah Panel Bisa Buat Penerangan Outdoor Ini Udah Amburadul Ya Diinjek Takut Kayunya Udah Bagus Genting Udah Bada Copot Nah Ini Uji Cobanya Kaki Kuah Oleh 20 Watt 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 Kaki Kering Juga Oleh 20 Watt 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 3 Ampere 2, Atau 3 Watt Saja 12.6 12.6 12.6 12.6 Aki Soak Ini Aki Baru Cuma Dapet 15 Watt Hours Testing Lampu LED 10 PG Aki 7 Ampere Starting Di 12 Volt Nah Yang Kedua Lampu Shinjoku 5 Watt Dengan Aki Bekas Angkot Kita Akan Tes Azan Maghrib Bisa Sampai Jam Berapakah Dengan Output Controler SSC Bisa Berapa Jam Di Cut Off 12 Volt Lampu Kita sholat dulu maghrib Puji coba aki kuah Yang kita bawa dari Pondok Wow PLTS Aki Kuah Terang banget guys Nah ini 5W Shinjoku Pake aki Bekas angkot aki kuah Kemudian yang 10 lampu Aki kering Nah ini yang Lampu led Pake Aki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita uji coba lagi nih PLTS minimalis 20W Tapi Sekarang pake aki 7A Kalau kemarin pake Baterai mercon Dan loadnya Lampu led 10BG Kemudian yang satunya Pake aki Bekas angkot Aki kuah 11.4W 11.4W Menyalakan lampu Shinjoku 5W Ini buat outdoor Memang Terang banget ya Udah lebih dari cukup Jadi kita Jadi kita lagi di Bandung lagi Uji coba lagi PLTS Skala minimalis Realnya 2,6 2,6W Saja Dari Shinjoku 5W 2,6W Tapi terang banget Nah kita Matiin ya Yang si Dari aki kering 5W Apakah udah cukup Wah ternyata pake Shinjoku 5W Itu udah cukup Terang juga ya Seperti ini Shinjoku 5W DC Nah Penerangan Satu titik Shinjoku 5W Cukup terang Yang lampu lednya Saya matikan dulu Sisi Depan pintu Saya matikan 10 lampu led Kayaknya Bisa kita split ya Untuk beberapa titik Mantap juga Shinjoku Oke kita akan nyalain lagi Pake Aki kering 7A 10 10 buah lampu Led Cakep terangnya Dengan modal Panel 20W Watt peak Jadi PLTS nya Ada 2 2x20 Watt peak Satu aki kuah Satu aki kering Ya ternyata Baru jam 8 Udah dibawah 9V Udah mati Lampu Shinjoku Jadi ini gak cocok Pake harus langsung colok Ke aki Oke Uji coba Selanjutnya Pake lampu led Isi tulisannya 30W 30W Kita akan coba langsung colok Ke aki Karena tadi 5W Tidak kuat Tidak kuat Kena cut off controller 9V Kita akan langsung colok Lampu Ini langsung ke Aki Jadi Akinya udah Lebih Semuanya Waduh 7,9V Masih nyala Sih Yang aki kuah Masih nyala Berapa 8V Nah ini 7,9V Berarti Harus di cut off Nah teman-teman Kalau minggu kemarin Kita uji coba Baterai mercon Sampai ajan subuh Itu Pas gitu ya Cut off BMS nya Pas Menyalakan lampu LED 10BG Nah Ketika penyerang ajan subuh Itu Off Jadi dari 12,6V 12,4V Dibatai mercon Dicut off Di 90V Nah sekarang Saya lagi uji coba Pake baterai ini Deep cycle 7,2Ah Ternyata Semalaman Kita nyalakan Kondisi voltage 7,9V Saya gak pake BMS Gak pake Cut off Jadi apa adanya Jadi ternyata Kapasitasi Baterai mercon Dengan Deep cycle Seperti ini Ya bisa Diadu Gitu ya BMS Dari Baterai mercon Dia cut off Nah ini Kalau kita pake Colok controller Colok apa Ini pasti udah Dicut off Dari jauh-jauh hari Ini udah Menjelang Di bawah 8V Udah pelanggaran Berat Jadi dari sisi Kapasitas Si Baterai mercon Ini Melebihi Deep cycle Yang 7,2Ah Ya Tapi ini Baterai ini Baru saya Cas ulang Jadi bisa jadi Ini Kapasitasnya Belum Bagus-bagus Banget Gitu ya Jadi masih Di bawah 13,5 13,8 Seperti Di label Ini Apa bedanya Akidip cycle Dengan bantai mercon 7,8 Semalaman Ngedrop Ke 7,8 Nah Jadi kita Ada Pembanding Antara deep cycle Dengan Bantai mercon Antara yang Aki kuah Menyalakan Lampu LED Panjang Ini Tulisannya 30 30 Watt Ini Posisinya 7,9 Volt Jadi Dari Dua Aki Ini Sama Itu Ternyata Sampai Subuh Kekuras Sampai Di 8 Volt Mari Kita Shalat Subuh Dulu Hanting Lampu DC Ini Recommended Shin Yoku 5W Untuk PLTS Sistem DC Kita 4 selamat menikmati nah jadi saya udah setahun pake Shinjoku DC 5W ini dan Alhamdulillah awet dan cukup memuaskan level terangnya ya jadi kita pake dulu selamat menikmati